Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Intro Musim belum berakhir Tapi Manchester United sudah bersiap memperbaiki squad Setan Merah dikabarkan akan merekrut beberapa pemain Salah satunya Harry Kane Harry Kane dikabarkan meminta izin transfer ke Spurs Dia sudah tidak bisa bersabar lagi menunggu Spurs berkembang Jadi tim yang bisa jadi juara Dengan bakatnya, striker sekelas Harry Kane seharusnya sudah meraih banyak trofi Dia sudah berusia 27 tahun Mendekati masa keemasan pesepak bola Karena itu muncul kabar Harry Kane sudah berniat pergi dari Tottenham Hotspur Dan kabar ini disambut baik oleh Manchester United Sudah cukup lama, MU mengejar Harry Kane Hanya belum mendapatkan celah transfer Kini Harry Kane tersedia, tapi masalahnya ada di harga Spurs mungkin memasang 150 juta pound sterling untuk jasa Harry Kane Harga tersebut jelas terlalu mahal di tengah kondisi pandemi seperti ini Bahkan untuk tim sebesar Manchester United Setan Merah harus mendesak Tottenham Hotspur untuk menurunkan harga Selain itu, MU juga bisa memanfaatkan ketertarikan Spurs beberapa tahun lalu Presiden Tottenham Hotspur, Daniel Levy Dikabarkan tertarik merekrut Anthony Martial dan Juan Mata Nah, dua pemain ini bisa diberikan MU untuk menurunkan harga jual Harry Kane Ada Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Setan Merah dilaporkan siap mengorbankan Jesse Lingard Agar bisa mengamankan striker Tottenham tersebut Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah lama kesemsem pada sosok Harry Kane Striker timnas Inggris itu dinilai sebagai salah satu striker terbaik di Inggris saat ini Ia sudah terbukti selalu tampil dengan apik di lini serang Manchester United Itulah mengapa mereka tidak akan menyanyiakan kesempatan untuk merekrut Harry Kane di musim panas nanti Menurut laporan tersebut, Manchester United akan mengajukan tukar tambahan untuk transfer Harry Kane Mereka tahu sang striker dibanderol sekitar 150 juta monsterling di musim panas nanti Sementara dana transfer mereka tidak cukup untuk menembus mahar itu Itulah mengapa mereka akan memasukkan Jesse Lingard Sebagai bagian dari transfer Harry Kane di musim panas nanti Selain Lingard, ada dua pemain lain yang digosipkan akan dijadikan tumbal transfer Harry Kane Kedua pemain itu adalah Anthony Martial dan Juan Mata Bruno Fernandes kembali meraih prestasi di Manchester United Flymaker asal Portugal itu resmi menerima penghargaan Sirmat Basbi Flyer of the Year Di setiap tahun, Manchester United menyelenggarakan sejumlah penghargaan internal Penghargaan ini ditunjukkan untuk pemain-pemain yang memberikan kontribusi terbaik bagi tim Salah satu penghargaan yang bergensi di malam penghargaan MU ini adalah Sirmat Basbi Flyer of the Year Di penghargaan ini, fans Manchester United di seluruh dunia memilih siapa pemain terbaik mereka Untuk edisi 2020-2021, hasilnya sudah keluar Bruno Fernandes berhasil memenangkan penghargaan bergensi tersebut Terpilihnya Bruno Fernandes menjadi pemenang Sirmat Basbi Flyer of the Year Sebenarnya sudah diprediksi banyak pihak Ini dikarenakan sang Flymaker menjadi pemain terbaik MU dalam urusan gol dan asis Ia tercatat mengemas 28 gol dan 17 asis bagi Setan Merah Sehingga wajar ia menjadi kandidat kuat untuk memenangkan penghargaan ini Berdasarkan data yang dirilis Manchester United Bruno Fernandes menang mutlak dalam penghargaan ini Yang mengantongi total 63% total suara yang masuk Unggul 3 kali lipat dari Luke Shaw yang berada di peringkat kedua Dimana Shaw mengantongi 21% suara Sementara di peringkat ketiga, Edinson Kapani Mengantongi total 6% suara yang masuk Penghargaan tahun ini terasa spesial bagi Bruno Fernandes Karena ini kali keduanya yang memenangkan penghargaan ini beruntun Setelah musim lalu ia memenangkannya Gelandang Manchester United Bruno Fernandes Terpilih sebagai man of the match di pertandingan melawan Pulham Rabu 19 Mei 2021 dini hari waktu Indonesia Barat Bruno Fernandes tampil sebagai starter lagi di laga melawan Pulham ini Ia kembali dipercaya menjadi kapten Manchester United Bruno Fernandes kali ini memang tidak mencetak gol Akan tetapi ia ikut andil memberikan asis kepada Edinson Kapani Pemain asal Portugal itu memberikan sedikit sentuhan pada bola hasil umpan David De Gea Bruno Fernandes juga nyaris mencetak gol pada menit ke-26 Namun bola tendangannya masih bisa ditepis Areola Hal yang sama berulang pada menit ke-42 Pada menit ke-55, Fernandes nyaris mencatatkan asis lagi Kali ini via free kick sayang peluang yang didapat Mason Greenwood gagal berbuah gol Bruno Fernandes juga nyaris mencetak gol lagi pada menit ke-66 Namun lagi-lagi peluang itu masih bisa digagalkan Areola Peluang yang sama juga didapatkan lagi pada menit 74 dan 80 Namun masih gagal membuahkan gol Dengan penampilannya itu situs resmi Premier League Memilih Bruno Fernandes sebagai man of the match di laga Manchester United vs Fulham ini Di pertandingan Manchester United vs Fulham ini Menurut situs wascord, Bruno Fernandes tercatat melepaskan 6 tembakan Paling banyak diantara semua pemain MU Empat diantaranya tepat sasaran Bruno Fernandes juga mencatatkan 1 K-pass Yang juga tercatat sukses melakukan 4 triple Bruno Fernandes mengirimkan 6 umpan silang Meski tak ada yang tepat sasaran Ia juga tercatat melepas 4 umpan panjang dan 2 tepat sasaran Terima kasih 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 Terima kasih